Selamat sore teman-teman. Kali ini kami akan berbagi informasi mengenai kepemilikan SPBU yang berlogo Pertamina. Jika kita mengisi bahan bakar minyak atau BBM di SPBU yang berlogo Pertamina, ketika kita masuk SPBU, pertama kali kita lihat adalah papanama SPBU berlogo Pertamina dan pada papanama tersebut atau pelang itu berisi keterangan mengenai satu lambang Pertamina, kemudian kode angka, hingga daftar harga dan fasilitas yang tersedia di SPBU tersebut. Kali ini kami akan memulai perjalanan dari SPBU di Jalan Kembangan Raya dan nanti kami akan menelurusuri jalan di Kembangan Raya, kemudian pesanggerahan, lalu merulah raya untuk melihat keberadaan SPBU yang berlogo Pertamina tersebut. dan saat ini perjalanan kami mulai dari SPBU di kawasan Kembangan Raya, Jokarta Barat. Nah, jika kita melihat kode angka yang tertera pada pelang tersebut, ternyata maksudnya adalah sebagai penunjuk siapa sebenarnya pemilik dari SPBU tersebut. ternyata tidak semua SPBU yang berlogo Pertamina milik BUMN semua tetapi juga ada yang milik swasta dan bagaimana cara membedakan SPBU yang berlogo Pertamina itu milik swasta atau Pertamina atau dikeluar swasta tapi masih milik Pertamina. dan cara membedakannya adalah bisa dilihat dari kode angka yang tertera pada pelang SPBU. misalnya untuk SPBU wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat serta Banten misalnya ada kode 31 dan 34 juga ada 33. Nah, angka pertama yang berada di pelang tersebut adalah menunjukkan wilayah. misalnya angka tiga untuk sebebuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. sementara angka pertamanya empat menunjukkan sebebuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. saat ini kami sudah tiba di jalan kemengeraya di bagian akhir dan sekit lagi kami akan memasuki jalan pesangeran dan saat ini sudah memasuki jalan pesangeran. dan sambil menuju ke SPBU berikutnya kami akan melanjutkan mengenai kepemilikan SPBU berlogo Pertamina tersebut. jika kami tadi menjelaskan mengenai angka pertama 3 dan 4 yang menunjukkan kode wilayah. kemudian angka atau dirita kedua adalah angka 1 artinya bahwa SPBU tersebut milik Pertamina sedekan AK4, dirita kedua menandakan kalau SPBU itu dikelola oleh swasta. mengutip situs kementerian BUMN dalam hal ini Pertamina ada SPBU sendiri sebenarnya ada tiga macam yaitu corporate owner, corporate operate yaitu atau disingkat COCO kemudian corporate owner, dealer corporate disingkat CODO dan dealer owner, dealer operate atau DODO. nah SPBU di bawah pengusahaan dan mengeluarkan Pertamina adalah CODO. berarti pemilik SPBU berada di tangan Pertamina sebenarnya sedangkan operasionalnya dikeluarkan oleh swasta, sedangkan operasionalnya dikeluarkan oleh swasta, sedangkan DODO berarti 100% dikuasai oleh swasta. Ketika 100 SPBU Pertamina tersebut masing-masing dibedakan dalam angka yang kami sebutkan di awal tadi. Sebenarnya di luar angka 31 dan 34 untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bantan masih ada lagi kode 33. 33 pada SPBU yang operasional dikeluarkan oleh swasta, tetapi kepemilikannya masih oleh Pertamina. sementara kode 34 yang tadi kami sebutkan sepenuhnya dikuasai oleh swasta dan angka pertama pada direct ini menunjukkan bahwa wilayah atau SPBU itu berada. kami saat ini tiba di simpang atau empat jalan pesanggerahan dan jalan meruya raya. kami akan berbelok ke kanan menuju sebuah SPBU yang berlogo juga Pertamina. kami sudah berbelok ke kanan menuju jalan meruya raya. SPBU Pertamina yang tersebut di seluruh Indonesia dibagi ke dalam 8 region atau wilayah kerja yaitu Pulau Sumatera dibagi menjadi 2 wilayah yaitu region 1 dan 2, kemudian region 3, 4 dan 5 merupakan wilayah sebaran SPBU di Pulau Jawa sedangkan region 6, 7 dan 8 masing-masing merupakan wilayah sebaran di Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Papua. dan di Indonesia saat ini ada beberapa SPBU yang bersaing yaitu di luar Pertamina atau Pertamina bukan satu-satunya. ada lagi misalnya Total, Cell dan Pipo juga mengendirikan SPBU yang malah tidak sudah beroperasi di Jakarta dan Jawa Barat dan beberapa kota besar lainnya. kami saat ini sudah masuk ke sebuah SPBU di jalan merura raya untuk melihat dan SPBU ini berkode 34 di depannya. perlu kami sampaikan bahwa Perusahaan minyak Total, Cell dan Pipo juga merupakan perusahaan minyak multinasional dan bersaing dalam pasar penjualan BPM di Indonesia. Pipo lewat PT Pipo Energi Indonesia mendirikan SPBU pertamanya di Indonesia pada 29 Oktober 2017 lalu di Cilangkap, Jakarta Timur dan juga Tangerang. namun jauh sebelum itu Total, Cell telah mendirikan atau masuk ke bisnis PBU di Indonesia sejak 2005 silam. sedangkan Bripes Petroleum atau BP, Perusahaan Minyak Raktas Asal Inggris tidak mau kalah dan BP yang menggandang PT AKR Korporindo ikut meramaikan persaingan bisnis BPM di Indonesia dengan membangun SPBU pertamanya di kawasan dan SCPD Jakarta Pusat pada beberapa tahun lalu. BP AKR juga berencana membangun ratusan SPBU di seluruh Indonesia. kami sudah keluar dari SPBU Merurah Raya dan sedikit lagi kami akan juga melihat sebuah SPBU yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya yang masih berada di Jalan Merurah Raya. dan SPBU ini juga berluku Pertamina dengan kode 3.1 yang ini berarti juga milik swasta bukan eh dalam pengertian milik Pertamina bukan milik swasta sepenuhnya karena kalau milik swasta sepenuhnya tidak dikambilkan tadi adalah bergoda depan 3.4. kami untuk di SPBU terakhir sekaligus juga ingin mengisi BPM untuk melihat bagaimana kondisi di SPBU terakhir di Jalan Merurah Raya atau berdekatan dengan Komplek Perumahan Taman Aries Jakarta Barat. Demikian teman-teman informasi segelas yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan membantu atau melengkapi informasi seluruh yang sudah disampaikan oleh teman teman lain salam dari kami selamat sore sampai jumpa selamat menulis Sampai... selamat menulis cepat semacam selamat menulis um selamat menikmati